Al-Fatihah Al-Fatihah Peringatan akan bahayanya makar syaitan terhadap anak cucu Adam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan Innahu lakum adu wun mubin Bukankah aku Sudah perintahkan kepada kalian Wahai anak-anak Adam Agar kalian Janganlah kalian Beribadah kepada syaitan Sesungguhnya Syaitan itu adalah musuh yang nyata Bagi kalian Hadha fihi bayanu adawati iblis Li adama wa zurriyatihi Ini adalah penjelasan tentang permusuhan iblis Terhadap Adam dan anak keturunannya Wadhalika min qadim Dan ini sudah berlangsung dari dahulu kala Minhini khalakallahu Adama abal basariyah Semenjak Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Adam Bapak manusia Wafadzalahu Allah berikan keutaman untuk Adam Wa amaral malaikat habis sujudilahu Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan para malaikat Untuk sujud kepada Nabi Adam Hasadahu iblis Ala hadihil manzilatil adimah Kemudian iblis pun menjadi hasad Dengki Akan kedudukan yang Sangat agung Yang didapatkan oleh Nabi Adam Wa hadat takrimin Allah subhanahu wa ta'ala Padahal pemulihaan ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa kala ana khairun minhu Iblis berkata kepada Allah Ana khairun minhu Aku lebih baik daripada Adam Iqtarada alallahi subhanahu wa ta'ala Iblis memprotes Allah subhanahu wa ta'ala Wa asa amrallah Dan dia melanggar perintah Allah Fakanatin natijatu An la'anahu allahu wa taradahu wa ab'adahu min rahmatih Maka hasilnya Akibatnya Allah Laknat dia Allah usir iblis dari surga Dan Allah jauhkan dia dari rahmatnya Wa ahbatahu min manzilatihi latikana fiha Allah turunkan dia Dari kedudukan yang sebelumnya dia ada di atasnya Maka iblis pun mengucapkan janjinya Dan meminta penangguhan dari Allah subhanahu wa ta'ala Qala anzirni ila yawmi yub'athun Iblis berkata Anzirni Tangguhkanlah Aku sampai hari mereka dibangkitkan Fa amhalahu allahu ila yawmil waktil ma'lum Alladhi aradahu allahu subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tangguhkan iblis Sampai waktu yang telah ditentukan Yang telah diinginkan Yang ini adalah keinginan Allah subhanahu wa ta'ala Fa inda dalika Ta ahada wa aksama ala nafsih Maka ketika itulah Iblis berjanji dan bersumpah atas dirinya Wa aksama bi'izzatillah Dan bersumpah dengan kemuliaan Allah La yakidanna lihadal makhluk wa durriyatihi Dia akan terus memberikan tipu dayanya kepada makhluk ini Yaitu Adam dan anak keturunannya Walayuhawilanna ibadahum an rabbihim Dan dia akan berusaha untuk menjauhkan mereka Dari rab mereka Wa yuhawila akhdahum ma'ahu ilan nar Dia akan terus berusaha untuk menyeret mereka bersama dia ke dalam api neraka Wallahu subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada iblis Inna ibadi la'isalaka alahim sultan Sungguhnya hamba-hambaku Engkau sama sekali tidak memiliki kekuasaan atas mereka Illa mani taba'aka minal gawin Kecuali orang-orang yang mengikuti Kecuali mereka yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang tersesat Wallahu subhanahu lahu sultanan Wallahu subhanahu akhbar anahu sayata walla ibadahu al-mu'minin Wa an yahmiahum minas saytan Allah subhanahu wa ta'ala mukhabarkan bahwasannya Dia akan menolong hambanya Hamba-hambanya yang beriman Akan melindungi mereka dari saytan Wa an la yaja'ala lahu sultanan alaihim Allah tidak akan menjadikan Bagi iblis itu kekuasaan atas hamba-hamba yang beriman Wa innama yatawalla mani taba'ahu minal gawin Akan tetapi yang akan mengikuti iblis Adalah orang-orang yang mengikuti dari kalangan orang-orang yang tersesat Wa hadihi hikmatun minallahi subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yabtali ibadahu wa illa Fahuwa jalla wa ala qadirun ala an yuhlika saytan Wa yuhlika junudahu filahwatin wahidah Dan ini adalah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Allah ingin menguji hamba-hambanya Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menghancurkan saytan Dan menghancurkan bala tentaranya sekejap saja Walakinna hu arada an yabtaliya ibadahu wa yamtahinahum Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala minginkan untuk menguji hamba-hambanya Memberikan cobaan untuk mereka Sehingga terpisah Mana yang baik, mana yang buruk Sehingga juga terpisah Mana orang yang beriman Dan mana orang yang kafir Dan orang-orang yang munafik Ini adalah bentuk ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa huwa hikmatun min Allah subhanahu wa ta'ala Dan merupakan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Wafi khalki iblis Wafi ijadihi wafi igwaihi Hikmatun azimah Pada penciptaan iblis Ketika iblis itu diadakan oleh Allah Kemudian disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terdapat hikmah yang sangat agung Itlawlah Karena tanpa iblis Lam yatamayyaz al-mu'minu minal kafir Tidak terbedakan antara orang mu'min dan orang yang kafir Walam yatamayyaz atayyibu minal khabis Tidak akan terbedakan orang-orang yang baik Dengan orang-orang yang buruk Walam yahsul walak wal barak Tidak akan terjadi walak dan barak Walam yahsul jihadu fisabilillah Tidak akan terjadi jihad di jalan Allah Fafi wujudihi masalih Keberadaan iblis memiliki maslahat-maslahatnya Wa inkana fihi mazarratu ala manitta mazarratu ala manitta ba'ah Walaupun Keberadaan iblis itu adalah mazarrat Bagi orang-orang yang mengikutinya Walakin fidali kemasalih Tapi disitu ada kemaslahatannya Masalihu adhimatun lil mu'minin as sadiqin Kemasrahatan yang sangat besar Bagi orang-orang yang beriman Yang jujur dan benar keimanannya Dia berjanji Untuk mengerahkan segenap kemampuannya Untuk menggunakan kesungguhannya Untuk menyesatkan badi adam Dan dia menyangka akan bisa Untuk menyesatkan kebanyakan mereka Dia berkata kepada Allah Wala tajidu aksarahum syakirin Engkau tidak akan dapatkan Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bersyukur Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Mengkaruniakan kepada hambanya yang beriman Dengan penjagaan pemeliharaan dari Allah Dari pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala Dari musuh-musuhnya Faman tawalallaha Jalla wa ala wa akbala ala allahu Wal tajailallah Hamahu allahu azza wa jalla Barang siapa Yang mencintai dan mengharapkan pertolongan Allah Tunduk kepada Allah Bersandar kepada Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya Wa man atal ar-rusul wa amana bil kutub wa taba'ama anzalallah Barang siapa yang mentaatir rasul Beriman terhadap kitab-kitab Dan mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Allah lindungi dia dari syaitan Tidak jadikan satu jalan pun untuknya Untuk syaitan untuk menggodanya Inna ibadi Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Bahwasannya Allah lah Yang menolong hamba-hambanya Orang-orang yang beriman Yang menjaga mereka Membelah mereka Dan menglindungi mereka Tapi ini juga menjadi sebab Bagi orang-orang yang beriman Untuk merasakan Takut yang sangat besar Dan berwaspada dari musuh Pebuyutannya ini Yang dia memiliki bala tentara Yang sangat banyak Baik dari kalangan syaitan-syaitan Dari kalangan manusia Ataupun dari kalangan jin Dia sebarkan mereka Keseluruh penjuru Untuk menyesatkan manusia Untuk menyesatkan mereka Untuk menyesatkan mereka Untuk menenggelamkan mereka Di syahwat mereka Dan syubhat mereka Untuk menyebabkan Menyesatkan mereka Menyesatkan mereka Sehingga mereka kufur Dan mengingkari Maka yang demikian itu Mewajibkan seorang itu Untuk berwaspada Dari musuh ini Dan hendaknya setiap orang itu Senantiasa Bersandar hanya kepada Allah Membentai dirinya dengan Allah Meminta perlindungan kepada Allah Dan terus-menerus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia menjauhkan dirinya Dari perbuatan-perbuatan Maksiat Karena ketika dia melakukan Sedikit saja dari perkara Maksiat ini Maka maknanya dia telah memenuhi Ajakan syaitan Akan tetapi ketika dia tinggalkan perbuatan-perbuatan Maksiat tersebut Dan dia amalkan dengan ketaatan-ketaatan Maka dia telah selamat dari syaitan Semoga Allah hindungi dia dari syaitan Maka yang demikian ini Hendaknya orang-orang yang beriman itu Berada di atas kawaspadaan Dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Walujuh ilallah Subhanahu wa ta'ala Da'iman wa abadan Dia kembali dan menyandarkan dirinya Hanya kepada Allah Selalu dan seterusnya Wal bu'at anil ma'asi wal muharramat Dia jauhkan dirinya Dari perbuatan-perbuatan dosa Perbuatan-perbuatan Maksiat dan haram Wal iqthar minat ta'at Dia perbanyak ketaatan kepada Allah Wal muhafaza alal fara'idhi wal wajiban Dia jaga apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya La yakfi annal insan yakul Tidak cukup sarang itu Dia mengatakan A'udzubillahimina syaitanirajim Dia hanya sekedar mengatakan A'udzubillahimina syaitanirajim Aku berlindung kepada Allah Dari syaitan yang terkutuk Yakulu dhalika bilisanihi Dia katakan yang demikian itu Dengan lisannya Lakin la yughayru syaitan min a'malihi say'ah Bal huwa muqimun alal ma'asi wal say'ati wal dunuk Akan tetapi dia tidak mengubah sedikitpun Dari amalan-amalannya yang jelek Bahkan dia terus-menerus berada di atas kemaksiatan Keburukan dan dosa Alistazah tu bilisan la takfi wa la tanfa Meminta perlindungan kepada Allah Hanya dengan lisan saja Maka ini tidaklah cukup dan tidak beranfaat Kalau seorang itu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan Maka tinggalkanlah Apa yang menjadi amalan-amalan syaitan Hendaknya dia menjauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat dan penyelisihan Dan hendaknya dia bertaubat kepada Allah Dari apa yang dia lakukan dari perbuatan dosa Tidaklah hal yang paling memberatkan syaitan Lebih daripada taubatnya seorang kepada Allah Ketika orang-orang yang beriman itu bertaubat kepada Allah Maka syaitan pun menyesal Dengan penyesalan yang sangat besar Karena dia rugi Karena dia sudah capek-capek untuk menggoda orang tersebut Ternyata dia bertaubat kepada Allah Dia bergembira dengan maksiat Dia bergembira ketika seorang itu melakukan perbuatan-perbuatan penyelisihan Lakin idha tabu Tapi ketika mereka bertaubat Maknanya mereka berhasil melepaskan Belenggu diri-diri mereka dari belenggu syaitan Maka ketika itulah syaitan merasa menyesal dan merasa rugi Karena itulah syaitan mengatakan Mereka hancurkan penggungku dengan istighfarnya mereka kepada Allah Dan ini adalah rahmat dari Allah Dan dari perkara-perkara yang paling merugikan syaitan Adalah ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW Karena dengan Rasulullah SAW Inilah Allah selamatkan banyak sekali dari kalangan manusia Allah berikan mereka hidayah kepada jalan yang lurus Dan Islam Terus menerus dalam keadaan jelas Terang benderang Siapa yang diinginkan Allah Untuk mendapatkan hidayah dan keselamatan dari syaitan Maka mereka berpegang teguh dengan agama Allah Jalannya sangat jelas Jalannya sangat terang benderang Bagi mereka yang menginginkan keselamatan Nas'alullaha Ani yuafiqal jami Lima yuhibbu wa yardha Wasallallahu wasallam ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton